Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dengan channel inspirasi bagi seluruh pediler Indonesia hari ini sesuai dengan komitmen kita untuk berbagi terkait dengan valve pb untuk adjustable ini ya yang model seperti ini ini yang kemarin gagal ini kekecilan ini nanti suatu saat ini akan bisa diperbaiki kembali setelah kita bisa apa namanya menemukan sistem yang paling sempurna ini bagaimana konstruksi dan cara pekerjanya nanti di dalam vlog ini kita akan sampaikan termasuk engineering picture nya atau lainnya kita sampaikan mudah-mudahan kemudian ini bisa memberikan inspirasi bagi sahabat seluanya baik itu pengrajin pengguna atau yang lainnya ya dan bisa memberikan manfaat serta tentunya memberikan kemudahan kita dalam melakukan penggunaan dan mungkin bagi yang mau membuat bisa melakukan pembuatan memang disini nanti masih belum sempurna kita sambil melakukan improvement bertahap ya sampai nanti ditemukan hasil yang betul-betul sempurna mudah dibuat gitu ya tidak sempurna karena kemarin nih sulit nih karena kita melakukan pengemboran pengemboran kecil cukup panjang satu mili cuman burnya itu juga rawan patah burnya ya ya sahabat kita akan lihat bagaimana ilustrasinya dan apa yang pat-patnya yang ada di dalam sini serta mungkin nanti gambar pembuatannya ya kita ikuti kita akan melihat bagaimana susunan daripada part-part yang ada di dalam valve pb ini ya yang pertama kita lihat di sini kita siapkan dulu untuk ronbar Duralium ini saya menggunakan T6 karena T6 itu lihat selain empuk dan kuat ini kira-kira kita 100 mili ya ini OD38 kemudian kita proses dengan menggunakan mesin bubut kita bentuk seperti ini nah setelah terbentuk seperti ini kira-kira ukuran nanti ada di apa namanya session berikutnya ini kita kita kasih lubang kita kasih lubang diameter 10 kemudian yang belah kiri juga kita kasih lubang diameter 7 seperti ini kemudian setelah ini kita kasih lubang nanti kita bor disini untuk lurus ya bor 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 kecil saja 1,5 mili nah ini bisa lurus atau bisa bentuk V ya sesuai dengan apa namanya susunannya nanti karena nanti dipakai untuk kebutuhan kopler sama nanti untuk manumater disini kemudian tabur panjang nah ini yang agak sulit karena panjang dan bornya kecil dan disini adalah bor untuk seluruh pembuangan udara yang terjebak nah seperti itu nah ini kita bor juga diameter 9 kemudian nanti kita drat jadi M10x1 untuk drat kopler demikian yang dibawah sama nanti disini untuk pasangan manometernya kemudian yang disini kemudian yang disini ini kita buatkan juga lubang adjustable kita pakai M5 ini kita bor nanti untuk setelah itu kita buat M5 jadi bor 4 terus menggunakan M5 nanti kemudian kemudian lubang ini ini kita tutup menggunakan bro tanam ini juga demikian nah sehingga nanti disini lubang ini menghubungkan udara yang dari sini ke sini karena kalau kita ngambil udah apa lo bor langsung ke sini dari sini dari sini ini sangat nggak mungkin nggak ada ekstra leng untuk bor itu yang panjang sekali nggak ada jadi jadi nggak bisa jadi ini terpaksa kita harus buat mensiasati dengan membentuk seperti saluran ini oke selanjutnya kita pasangkan untuk piston slipnya nah piston slipnya ini yang sudah kita buat sedemikian rupa nah nanti dia akan ketemu disini ujungnya dan ini pas posisinya untuk lubang dan disini lubangnya lubang ini juga harus di lubang ini ya ini belum di lubang ini kemudian kita pasang untuk valve seat atau dudukan valve nya kemudian kita pasang bolanya ini kita bisa menggunakan bearing bekas atau apa yang penting bola baja ya baru kita pasang untuk baut penyetelannya seperti ini nah ini bautnya ini dibuat dari baut sekrup tanam baut tanam kemudian dibubut berbentuk kones atau tirus sehingga ini kalau ditekan ini bola akan terdorong kalau ditarik bola akan kembali gitu ya nah kemudian dipasang springnya susunannya dan terakhir kita pasang untuk pistonnya piston valve nah seperti itu kira-kira susunan daripada part-part yang ada di dalam valve ini ya oke kemudian kita pasang manometernya disini pas bentuknya ini nanti manometer ini adalah manometer input outputnya nanti ada di chamber kemudian pasang coupler kemudian pasang couplernya setelah itu kita pasang disini untuk input sebaiknya menggunakan valve cek ya cek valve ya supaya nanti alirannya disini konstan kalau tekanan tinggi dengan lubang yang besar sangat berat sekali disini nah kita kasih special rod nah seperti ini ini dengan lubang ini lubangnya 2 mili ini kita lubangnya 1 mili ini lurus jadi lubang nanti ketika masuk ke sini terhubung semuanya ke sini semuanya oke nah ini untuk mengunci piston ini bisa menggunakan snap ring atau bisa menggunakan sistem drat enggak masalah cuman kalau sistem drat karena nanti ini akan terlalu tipis kalau kita ingin mengikuti standar yang umum ya nah kita pasang aja sebagai menggunakan snap ring sehingga disini lebih mudah dan simple gitu ya itu kira-kira susunannya disini ada coupler ada monometer ada slave piston ada root sorry ada valve seat ada bola ada string adjusting screw ada katup cekik kemudian swiston spring disk dan lain-lain mari kita lihat drawing engineering nya nah disini rumahnya seperti ini kita menggunakan Dural T6 ini diameter 38 panjangnya 100 terus kita bentuk disini ada ukurannya semua disini ada ukuran semuanya silahkan nanti di shot ya di screenshot nggak apa-apa atau di download silahkan nggak masalah karena kita memang berbagi dari sini ukurannya 10-17,5 ini dratnya drat G setengah kali 15 standar yang ada di kita nah kemudian ini panjangnya ukurannya semuanya udah ada semuanya ya jadi bentuknya seperti ini nanti nah kemudian untuk bagian slave nya ini seperti ini bisa menggunakan menggunakan kuningan diameter 4 panjang 25 di desain dengan menggunakan o-ring untuk mengatasin kebocoran semuanya ya pistonnya demikian juga ini menggunakan yang spring disk ID 5 jadi kecil 5,2 ini yang biasa dipakai untuk regulator Alcarus ya dengan diameter 10 pistonnya panjang 25 juga kemudian disini fall of sheet ini bisa dibuat menggunakan ptfe atau yang lebih bagus bisa menggunakan sustapek karena ini ukurannya kecil nah ini fungsi ini nantilah yang akan menutup ini yang akan menutup lubang ini ini dari sini kemudian baut tanam baut L kita buat seperti ini kita bubut kita tiruskan nanti untuk penyetelannya kalau ini ukurannya saya rasa menyesuaikan dengan disini nanti ya demikian juga yang ini itu sahabat kira-kira silahkan nanti bisa di screenshot selanjutnya kita lihat bagaimana kah cara kerja dari valve ini yang pertama ketika ini kita isi udara masuk lewat sini tentunya kesini semuanya juga masuk ke tabung kira-kira sampai 3000 PSI lah ini input pressure juga akan terbaca pada manometer ini karena disini menjadi satu ya menjadi satu lubangnya sampai dia masuk ke ruang regulasi ini ruang proses regulasi udara ketika ini sudah tercapai udara masuk ke sini ke outputnya misalkan pada 1600 PSI maka si piston ini akan mendorong permukaan ini dengan ketekanan kali luas ini melawan tekanan kali luas ini ini ya jadi bukan yang atas tetapi yang di permukaan valve ini nah jadi walaupun ini kecil melawan besar ini kuat karena dia ditambah dengan spring disk nah disinilah spring disk fungsinya kita harus menggunakan yang bagus kalau kita menggunakan spring disk yang biasa bisa jadi sebulan dua bulan sudah berubah konstantannya sehingga dia tidak menjadi konstan dan outputnya biasanya selalu berubah-ubah atau permukaan set ini yang sudah mulai beralur atau cacat ini menyebabkan outputnya selalu berubah lagi nah disini harus halus ya Pak kalau menggunakan sustabek dia lebih kuat nah inilah kondisi pada input 3000 PSI output 1600 PSI nah jika kita ingin menaikkan tekanan disini maka kita hanya memundurkan adjusting screw ini valve screw ini nah ini kita mundurkan putar nah disini ada gap bolanya dengan seatnya maka karena tekanan dia akan bergeser ke kiri nah ketika bergeser ke kiri disini ada gap nah ada gap antara seat dan piston sehingga tekanan disini masuk ke sini masuk ke sini disini mulai naik nah ketika settingnya 1800 umpamanya maka F yang ada disini dipengaruhi oleh tekanan kali luasan penampang akan melawan ini kembali karena jaraknya besar ditambah dengan eh tension spring ini yang semakin besar maka dia akan naik nah menjadi 1600 sehingga ini akan tertutup ketika mencapai 1800 PSI terus sedemikian terusnya gitu sampai disini misalkan lepas gitu ya demikian juga kalau untuk mengecilkan ini tinggal dimajukan tapi untuk mengecilkan disini harus dibuang dulu ya nah itulah sahabat mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi pediler kita semuanya eh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati